Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi bersama saya Cepali Channel Salmonten Kita ketemu lagi di Pasar Induk Tanah Tingit Tangerang Dan Alhamdulillah hari ini ada beberapa harga yang bisa saya sampaikan Ada yang lagi mahal Dan ada yang turun praktis murah teman-temannya Apa kabar sahabat Cepali semoga baik selalu sehat selalu berkah selalu buat semua sahabat Cepali Intinya sehat dan berkah teman-teman insyaallah ya Untuk yang sedang sakit insyaallah selalu saya doakan semoga cepat sembuh Untuk yang belum dapat pekerjaan pun saya doakan semoga secepatnya dapat pekerjaan teman-teman Dan hari ini Alhamdulillah ada beberapa harga yang akan saya sampaikan Nah di malam ini kita awali dari harga kentang harga kentang hari ini di 13.000 14.000 ya yang gede Dan untuk di kol, kol medannya di 14.000 140.000 Untuk hari ini Untuk di wortel hari ini masih di 7.500 dan untuk di daun bawang di 20.000 Untuk di seledri hari ini di 15.000 teman-teman Untuk di terong, terong, terong umum Berapa tadi? 8.000, 7.000 dan di parainya 10.000 Dioyongnya 10.500 untuk hari ini Tetapi banyak harga yang kadang-kadang suka berubah ya di setiap waktu, di setiap jam Kadang-kadang jam 7 harganya 3.000 Jam 8, jam 10 Kadang-kadang bisa naik Kadang-kadang bisa turun ya Tergantung kondisi barangnya banyak atau tidaknya di pasar hidup nanti kita ngelang Karena di pasar terbesar seperti ini Hitungan perubahan harga itu hitungannya jam ya Bukan hari ya, hitungannya jam Jadi bisa berubah Antara mahal dan murah teman-teman Untuk di timun, hari ini timun di 5.000 ya Untuk di timun dan di buncisnya hari ini ada yang jual 11.000, ada yang jual 10.000 Dan bahkan ada yang jual 9.000 teman-teman Jadi tergantung kualitas barangnya juga di hari ini Kalau untuk di kol daerah, nanti kita tanya ke yang dagangnya ya Ke kol daerah Ini kol daerah dari Garut atau dari Bandung ya Untuk di rawit ijo Rawit ijo benar-benar murah teman-teman ya Rawit ijo Hari ini ada Tapi rawit ijo nya ijo Madura ya 10.000, 11.000 teman-teman Untuk di rawit ijo ya Untuk di cabai, hari ini ada yang 28, ada yang 25 Untuk cabai ya Untuk di rawit ori juga ada yang 28, ada yang 25 juga Untuk cabai Rawit ori Bentar ya Nah rawit ijo ini kan 12.000, 11.000 Kalah dengan rawit putih ya Rawit putih sampai di 15.000 Bahkan sampai ke 13.000 teman-teman Berarti rawit ijo Madura kalah harganya sama rawit putih Untuk di bawang putih hari ini Di 35, di 35, 36 Untuk hari ini di bombay nya mahal 50.000 Hampir sama dengan bawang merah ya Bawang bombay dan bawang merah sama-sama mahal teman-teman Bawang merah itu ada yang 55, 58 Bahkan ada yang 40.000 juga bawang merah Tapi bawang merahnya bawang merah yang katanya bawang merah yang lato-lato Yang gede-gede itu Cuma kurang wangi katanya kalau bawang merah yang gede itu ya Katanya bawang merah itu cocoknya untuk sambal ya Tapi kalau digoreng katanya kurang kering atau bagaimana ya Makanya dia harganya beda hampir ke Angka 40.000, 39.000, 40.000 Untuk di harga kentang eh di harga tomat ya Harga tomat sepertinya sudah mulai ya Harga tomat nih Harga tomat sudah mulai menurun Ada yang jual Rp10.000, ada yang jual Rp8.000 Yang supernya di Rp12.000 Tetapi untuk harga malam ini Belum begitu pas informasinya Mau saya tanya lagi nanti ya Tetapi tadi sore ada yang jual Rp12.000 Yang paling bagus Ada yang jual Rp10.000 Ada yang jual Rp8.000 Jadi harganya bervariasi Harga tomat berarti harga tomat sudah mulai goyah ya Harga tomat ini bertahan mahal dari mulai Tahun baru ya Sebelum tahun baru 4 hari Sebelum tahun baru Kalau tidak salah Waktu itu saya update Di harga Rp18.000 Kalau tidak salah ya Ijin salah Mohon maaf Sebelum tahun baru 3 hari atau 4 hari sebelum tahun baru Bahkan sampai 2 hari kemarin ya Harga tomat mahal Tetapi malam ini Harga tomat mulai menurun Dan faktornya Faktornya kurang paham Saya kurang tahu Tomat bisa agak murah Di bawah Rp10.000 Kurang tahu ya Mungkin karena banyaknya Tomat-tomat yang turun dari berbagai daerah ya Dari Medan Mungkinnya dari Liwa Dari daerah itu sendiri Ataupun dari Padang mungkin ya Banyak Misalnya kesini itu Turun tomat itu dari Medan Dari Liwa Bandung Garut Bahkan ada juga yang dari Padang ya Ada yang busan Ada yang petian gede Jadi hari ini Yang murahnya Dirawit Teman-teman Dirawit ijo Rp11.000 Tomat mulai turun Ceng Ceng Cek Hah Rp6.000 Kalau daerah Garungan Rp6.000 Hari ya Tomat Berapa Yang 8 ya Harga tomat Nanti kita tanya Yang pastinya Harga tomat Lagi simpang siur Tadi yang belanja Ada yang Dapat Harga Rp8.000 Ada yang dapat Harga Rp7.000 Ya mungkin untuk Malam ini Hanya ini yang bisa Saya sampaikan Karena situasinya Masih dalam posisi Bekerja ya Jadi belum Bisa update semuanya Insya Allah Besok-besok kita update Semuanya ya Oh ya ini untuk Harga jengkol Harga jengkol Di Rp30.000 Terima kasih Buat Sahabat Cepali Yang sudah Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih banyak Semoga kebaikan Teman-teman Dibalas Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan terima kasih Yang sudah Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sukses selalu Buat sahabat Cepali semua ya